Here is Richard Tutagi And now fighting out of the red corner All the way from Australia 25 years old From Fitness and Fight Center Ladies and gentlemen Presenting the Dominator From Australia Mark DeMaurie I want to get into it man You know Like a such machine man Moving Doing it You know Can I count it off 1, 2, 3, 4 25 years old Weighing at 103.4 kilograms Mempunyai rekod pertandingan 14 kali pertandingan 11 kali menang 1 kali kalah 2 kali draw Dan 10 kali menang KU, TKU Trainer Ted Allen Manager Ron Par Terry Jim Fitness And Fight Center Ladies and gentlemen 14 bouts With 11 wins 1 loss And 2 draws 10 big wins 10 big wins by Knocked out And technical Knocked out Trainer Ted Allen Manager Ron Par All the way from Australia From the red corner Presenting Mark DeMaurie Get up Get on up Get on up Ladies and gentlemen The 4th round of boxing In heavyweight This is the match Between Mark DeMaurie From Australia Against Richard Tutaki From New Zealand Referee Ok 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 dan pemirsa kembali kita bergabung bersama Bung Trisrawan dan Bung Emrethwan selamat bertugas kembali terima kasih Bapak Mirsa setelah drama yang sangat menegangkan sebelum Christian kemudian tampil sebagai juara dunia kembali untuk ke sembilan kalinya sekarang kita turunkan ketegangan kita untuk sama-sama kita saksikan partai tambahan di kelas berat petinja asal Australia Mark Demory berusia 25 tahun berhadapan melawan Richard Tutaki asal Selandia Baru saat ini berusia 29 tahun Bung kalau sepintas melihat ring rekord kemudian postur kedua petinggi apa yang kira-kira bisa Anda indikasikan dari kedua ini saya pikir seperti Mark Demory dia membeli catatan 11 kali menang 1 kali kalah 2 kali di seri dan 10 kali KO itu juga menunjukkan bahwa dia punya pukulan yang bagus tapi memang pada umumnya kelas berat itu kemenangan KO itu sebagai jualan utamanya Bung ya begitu juga di Richard Tutaki dia bisa melihat rekord 18 kali menang 19 kali kalah 1 kali seri dan 9 KO juga menunjukkan bahwa dia punya pukulan yang bagus hanya disini saya melihat bahwa pertarungan keduanya ya relatif itu itu sepertinya pukulan kantor bukanan tadi dari peti jual Australia Hai teman-teman buat Richard Hutaki bersungkur dan konten mendapat hitungan dari masyarakat selesai hanya satu ronda yang memang pukulannya sangat telat dunia sangat telat di satu sisi bahwa Richard Hutaki juga tidak siap untuk menyebutkan itu dunia dan itulah yang terjadi ketika pertarungan di kelas berat dengan bobot pukulan yang memang berat ya betul ya 12 pukulan memang bisa menjatuhkan lawan ini berbeda dengan kelas-kelas di bawahnya seperti kelas krision kelas bulu ya biasanya akumulasi atau berhubungan pukulan gitu ya kalau di kelas bawah itu memang relatif lebih banyak bagaimana akumulasi pukulan tapi di kelas berat itu ada pengunjungan di kau tadi punya ya kita saksikan Bung Ritman pemirsa ini ironis ketika tekanan dilakukan oleh tutaki ya kita lihat ya pukulan kan tersekali yang dilepaskan oleh demori menawarkan perlawanan dari Richard Hutaki satu huk telat ya dan itu juga huk yang mematikan Bung Rupanya dulu yang menarik sepertinya juga asal mukul juga bukan saja untuk menghindari lawan aja bu ya demori tidak melihat selamat iya betul iya dia melepaskan pukulan mungkin kalau petunjuk insting yang bermain ya iya betul-betul insting iya ketika dia mendapat telak setelan pukulan kantor sekali selesai ya luar biasa dan memang petunjuk-petunjuk kelas berat di Asia Pasifik ini relatif sangat sedikit Bunga ya bahkan di tingkat apalagi di tingkat dunia mungkin yang berperan hanya David tua dari Selandia baru itu pun tidak bisa berperan sebagai juara dunia Oke ya Bunga disang